Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube Dapur Atsa Di video kali ini aku membuat cemilan enak dan ide jualan yaitu dinsam ayam ini tanpa udang Meskipun tanpa udang ini enak banget Buat teman-teman yang penasaran apa aja bahannya dan bagaimana caranya simak videonya hingga selesai Dan buat teman-teman yang baru gabung bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, subscribe, share dan komen Terima kasih Pertama-tama yang harus dipersiapkan yaitu bahan untuk bahannya kalian bisa screenshot ya seperti ini Selain itu dibutuhkan juga kulit dinsam Untuk kulit dinsamnya disini aku pakai yang seperti ini merek pakde Ini diameter 8 cm Cukup banyak ya ini hasilnya bisa 2 resep nanti yang aku bikin Ini kemasan 500 gram Lanjut ke proses pembuatannya Pertama disini aku mau coper daging ayamnya Untuk daging ayamnya ini aku potong kecil-kecil terlebih dahulu Aku pilih bagian paha dan dada ya Aku campur Ini kita coper sebentar aja Ini udah halus untuk daging ayamnya Nah seperti ini hasilnya selanjutnya disini aku mau pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar Selanjutnya tambahkan tepung tapioca sebanyak 15 sdm atau setara dengan 150 gram Masukkan wortel dan labu siam yang udah diserut halus Masukkan 1 batang daun bawang Ini ada putih telur Es batu Kemudian ini ada kecap asin dan minyak wijen Dan ini kita masukkan juga saus tiramnya Tambahkan juga 3 siung bawang putih yang udah digoreng dan dihaluskan seperti ini Kemudian ini kita seasoning Ada garam, kaldu bubuk, kaldu jamur, melica bubuk dan gula pasir Nah ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata Selanjutnya disini kita siapkan 1 lembar kulit dimsum Kita isi dengan 1 sendok teh seperti ini Kita ratakan ya ke bagian pinggirnya Kemudian disini kita cubit seperti ini Kalian bisa saksikan, bisa lihat di video seperti ini caranya Kemudian ini kita rapikan Nah seperti ini Nah ini hasilnya Selanjutnya ini kita taruh di atas sarangan yang udah dioles dengan minyak goreng ya Agar nanti tidak lengket Nah ini sekali lagi aku mau berikan contoh cara membentuk dimsumnya Nah ini kita lakukan hal yang sama Hingga sarangan kukusannya terisi dengan adonan dimsum Biar makin menarik dan cantik Ini aku tambahkan wortel serut di bagian atasnya Seperti ini Nah ini masih ada sisa ya Ini aku mau kukus terlebih dahulu Nah ini kukusannya untuk airnya udah mendidih Selanjutnya ini kita kukus dengan api sedang Hingga matang kurang lebih selama 20 menit Nah kalau udah matang Kemudian dengan cepat disini kita segera oles dengan minyak bawang Agar kulit dimsumnya tidak kering ya Kalau udah ini kita angkat Selanjutnya disini aku mau lanjut mengukus untuk adonan yang kedua Ini kita kukus dengan waktu yang sama Nah ini hasilnya teman-teman yang udah jadi Satu resep bisa menghasilkan kurang lebih 54 pieces dimsum Dengan ukuran seperti ini Kalau untuk ide jualan kalian bisa kemas pakai mika seperti ini Disesuaikan juga dengan target pasar kalian ya Bisa dikemas 6 seperti ini atau 3-3 ya Disesuaikan aja Kalau lebih hemat kalian bisa bikin saus cocolannya sendiri ya Biar makin hemat Ini aku pakai saus tomat kemasan seperti ini Nah ini kalian tambahkan stiker biar makin cantik Nah ini dimsumnya yang udah jadi Meskipun tanpa udang ini asli enak banget Nah sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi Mohon maaf jika ada salah kata Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh